Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan diantara kita jawabnya Jawabnya wa'alaikum salam Halo students, how are you today? I hope you are fine, amin Let's open our list today by praying together Please raise your hand Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilmah Warazukni fahmah Amin Ya roba alamin Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sebelum masuk ke materi, ibu akan bertanya Iman kepada para rosul, rukun iman yang keberapa ya? Ya tepat sekali, rukun iman yang keempat yaitu iman kepada para rosul Pada hari ini kita akan belajar PAI bab 13 yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ishak alaihi salam Sebelum masuk ke materi, ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama, memahami kisah Nabi Ishak alaihi salam Yang kedua, memahami keteladanan Nabi Ishak alaihi salam Yang ketiga, menceritakan kisah Nabi Ishak alaihi salam Dan yang terakhir tujuan pembelajaran kita adalah Menceritakan keteladanan Nabi Ishak alaihi salam Nah teman-teman, silakan menyaksikan video materi berikut ini Kisah Nabi Ishak alaihi salam Di daerah Jabrun, Palestina Nabi Ibrahim dan Siti Sarah dikenal sebagai seorang yang santun dan baik hati Nabi Ibrahim dan Siti Sarah selalu menjamu para tamu dengan jamuan yang terbaik mereka Mereka akan sedih apabila tidak ada tamu yang datang Siti Sarah adalah istri pertama Nabi Ibrahim alaihi salam Hingga usia tua mereka belum memiliki anak Nabi Ibrahim sebelumnya sudah memiliki anak Dengan istri keduanya yaitu Siti Hajar yang bernama Nabi Ismail alaihi salam Pada suatu hari, Nabi Ibrahim kedap tangan tiga tamu tampan dan rupawan Yang ternyata adalah para maikat Yang membawa kabar gembira bahwa Siti Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang soleh Saat itu Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sangat heran Dikarenakan keduanya sudah berusia lanjut Kisah ini diceritakan dalam Quran Surat Hud ayat 71-73 Apa yang ditetapkan Allah benar-benar terjadi Siti Sarah mengandung Dari rahim Siti Sarah lahirlah Ishak Dengan peristiwa yang mengembirakan ini Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sangat bersyukur kepada Allah Kata Ishak diambil dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa Hal ini berkaitan dengan sejarah kelahirannya yang membawa kebahagiaan bagi keluarganya Sebagian orang tidak percaya Ishak adalah anak dari Siti Sarah dan Nabi Ibrahim alaihi salam Dikarenakan usia mereka yang sangat lanjut Tetapi berangsur-angsur mereka percaya ketika Ishak tumbuh semakin mirip dengan Nabi Ibrahim alaihi salam Ishak tumbuh di keluarga yang soleh Ia pun sangat taat kepada kedua orang tuanya Ishak tidak pernah membanta apalagi menyakiti hati orang tuanya Ishak seringkali ikut dalam kegiatan dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam Ishak merupakan sosok yang sangat ramah sehingga banyak disukai orang Allah mengangkat Ishak sebagai Nabi dan memberikannya tugas untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam Untuk menyebarkan agama yang benar Nabi Ishak termasuk Nabi yang dianugrahi kecerdasan, ilmu yang tinggi dan ahlak mulia Nabi Ishak berda'wah di wilayah Palestina Ia menyeru dan membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum tutup usia Nabi Ibrahim alaihi salam ingin Nabi Ishak menikah dengan wanita yang soleha Maka dinikahilah Nabi Ishak alaihi salam dengan wanita soleha yang berasal dari kota Hanan Irak Yang bernama Ribqoh binti Badnail bin Nahul Setelah 10 tahun pernikahan Nabi Ishak dikaruniai Allah subhanahu wa ta'ala Dua anak kembar Yaitu yang bernama Al-Es dan Ya'kub Kelak Ya'kub akan menjadi Nabi dan Rasul Nabi Ya'kub memiliki keturunan yang banyak Yaitu Nabi-Nabi dari kaum Bani Israel Yang diantaranya adalah Nabi Yusuf alaihi salam Sedangkan Al-Es melahirkan keturunan bangsa Romawi Nabi Ishak wafat dalam usia 180 tahun dan dimakamkan di kota Jirun Yang sekarang dinamakan kota Madinah Oke teman-teman terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini Untuk tugas hari ini teman-teman mengerjakan halaman 115 bagian A bagian B di ganda Kemudian mengerjakan halaman 117 yaitu menarik sebuah garis dari pernyataan sebelah kiri Yang dicocokkan dengan nama yang ada di kotak sebelah kanan Oke student, let's close our lesson today By reciting Hamdala and doa kafaratul majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdika ashadu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh